Intro Dari kita yang bisa ceritakan Setengah tujuh yang ke depan Biasanya jangan bersih-bersih Itu nyapu di sebelah selatan dulu Nyapu-nyapu sampai ke timur Sudah sampai ke timur Dekat Yaspal di Gangpaping itu Baru kedengaran Suara seperti suara kucing Ngoek-ngoek gitu dua kali Saya pikir kucing Karena sering orang buang-buang kucing Setelah dua kali itu Kedengaran suara lagi nangisnya Tapi panjang gitu Kayaknya gak kucing ini kok Seperti suara bayi Saya langsung taruh sapu serok itu Bergegas cari sumber suara Ternyata dia gak Dari bungkus limut Orang dewasa Terbuka sedikit dadanya Mungkin dingin dia dibuka-buka tangannya Sebelumnya kan dingin Baru dia nangis Pertama kali pak Biar gimana Besok sekali Enggak kepikiran orang Sampai narut bayi Di rumput Yang biasanya Ular ricu di sana Saya sering lihat Nyebrang-nyebrang Di pas di jalurnya itu Dia awak besar-besar Mengerikan pokoknya Gak kebayang Kalau itu terlambat Dihamil Karena baunya hamis kan Mungkin apanya Aduh pokoknya negatif Saya pikiran Kalau terlambat Kalau udah tau posisinya Dimana ditaruh Itu pak Sebelah jalan Di sebelah Kutara paping Kita loncet ke kebunnya Itu di Di rumput-rumputnya Itu dah Kita di jalan Bahasa baliknya Pundukan Itu apa Pematang Nah Pematangnya Di sana Ada kan rumputnya Rimbum Di sana Itu ditaruh Ada selimutnya Si Recek Belum ada semut Belum ada Ini Mungkin baru Dia Kayak baru Tadi Itu Katanya Si dari puskesmas Itu ya Perkiranya Si paginya Itu gini Hari Mungkin lah Yang dibersihkan Dulu sama Orang tuanya Dibersihkan Dikotong Soalnya ada Masih ada darah-darah Sedikit di kepalanya Tapi dibersihkan Dibersihkan di puskesmas Dikasih obat semuanya Sama Nuta lipusarnya Dikasih obat langsung Dikasih Emunisasi pertama Apa namanya BCG Kalau dasar Pak Sudah di tangan Pak kan kerja di situ Pak Dari kapan Tugasnya Di tempat kerja Bapak itu Di harinya Apa Waktu-waktu Sebelum kejadian itu Emang Pak Kerja pagi Itu apa Sudah dari semalam Dari jam 4 sore Kemarinnya Berarti kemarinnya Pak ya Semalam juga Itu paginya Baru mau akan Bersih-bersih Biasa Akan balik Pulang Atau gimana Tempatnya kan Tempatnya kan Tugas jaga Tugas jaga waktu itu Ya 20 meter Keluar dari Ujung tembok Itu Ke tempat kerja Dan Citar 20 meter Maksimal Nah di antara rentang Waktu dari malam Sampai penemuan pagi Tidak ada Ketirigaan Tanda-tanda Motor pun lewat Motor pun lewat Tapi biasa Saya lihat CCTV Cuma Muter Itu mungkin Gitu Ada rekaman CCTV Ada Tapi Kalau CCTV-nya Kita di depan Sebelah kiri Tempat bayi Tidak kelihatan Karena CCTV-nya Nempel ke tembok Di sana Di sini Ada pelinggih Jadi Jalur ini Tidak kelihatan Yang di kanan Lalu kelihatan Di pohon-pohon Kambojahat Kalau yang di utaranya Tidak kelihatan Itu Setelah itu Diangkat Di mana Setelah Setelah Saya Angkat Sama teman saya Saya tolong Tolong hubungi Pak Pecalang Dulu terdekat Lingkungan terdekat Kalian boleh Pak Pecalang Dulu Pak Pecalang Yang di Nah dari Pecalang Itu datang Baru direkam Itu yang Diunggah ke PMSS itu Baru di Hubungi Pak Polisinya Kameh Datang Semua Orang Ada yang Mau Adopsi Kayaknya Polisinya Cukup Sehat 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 Sekali Seperti lahir Di rumah sakit Di Urusoleh Ini Tata kesehatan Itu Benar-benar Sehat Berapa Beratnya Kira-kira Waktu ini Kalau Tidak Salah Dari timah Mombol bidan Sekitar Tiga Setengahan Lah Bayi Kan Paling Bagus 2,7 Sampai Tiga Setengah Selamat Polda Blok Tidak Bisa Banyak Captain Terima Kaeh Banyak Kaeh Sai Tek Tengah Tengah Terima Kaeh Tengah Sengah